Halo semuanya, nama saya Orhan. Hari ini saya sudah membuat video tentang agenda saya. Saya menemukan video yang menarik di Youtube tentang tempat rahasia di bawah sebuah sinagoga di New York. Video itu membahas tentang trawomen rahasia di bawah tanah yang berhubungan dengan subjek tertentu dalam bahasa Turki. Ketika saya melakukan penelitian lebih lanjut di sumber asli, saya menemukan banyak klaim kontradiksi. Saya sulit menemukan informasi yang menguaskan. Di sumber berbahasa Turki, hanya disebutkan adanya trawomen rahasia di bawah sebuah sinagoga, tapi tuduhan dan rencian subjeknya tidak dijelaskan dengan jelas. Berbagai teori yang diajukan juga tidak didukung bukti. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk melihat sumber penelitian dari luar negeri untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tanpa subjek ini. Segera saya akan berbagi informasi yang didapat dari penelitian saya. Mohon tunggu informasi selengkapnya dari saya. Pertama-tama, saya akan membagikan video informasi terkini mengenai agenda. Jika kalian ingin terus mendapatkan pembaruan, silakan klik tombol berlangganan di bawah untuk bergabung dengan saluran saya. Sukai dan berlangganan videoku agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Ayo kita langsung nonton videonya sekarang. Semua informasi ini adalah milik bersama kita. Peristiwa ini dimulai pada tanggal 8 Januari tahun 2024. Pada hari itu, polisi menerima laporan dari orang tak dikenal mengenai kejadian di Departemen Kepolisian. Laporan ini menyebabkan banyak perhatian dan menimbulkan aksi dari Kepolisian. Akibatnya, polisi melakukan penggerbekan di Sinagoga Saskatubox. Dugaan yang diungkap ternyata benar, yaitu adanya trawomen bawah tanah yang dibangun tanpa izin di bawah Sinagoga. Trawomen bawah tanah yang ditemukan menimbulkan banyak pertanyaan. Ada yang menarik dari perkembangan ini, yaitu Departemen Kepolisian menggunakan trawomen tersebut. Sinagoga segera ditutup dan bekerja menutupnya dengan truk semen yang dipandu. Beberapa mahasiswa bahkan melakukan protes atas situasi ini dan melarang masuknya truk. Mereka merobohkan tembok dan melakukan ibadah di trawomen bawah tanah selama 12 tahun terakhir sejak peristiwa berlangsung. Siswa-siswa tersebut ditahan selama 12 tahun terakhir sejak peristiwa trawomen bawah tanah di New York. Pernyataan siswa-siswa tersebut kini sedang dikonsultasikan. Untuk mereka yang belum mengetahui materinya, saya akan mencoba menjelaskannya secara singkat. Mari kita mulai dengan materi terkait trawomen bawah tanah ini. Saya sebutkan hal-hal yang akan saya paparkan sebagai klaim, bukan tuduhan. Ada beberapa spekulasi mengenai penggunaan trawomen bawah tanah ini. Namun belum ada informasi pasti yang dibagikan ke publik di wilayah tersebut. Beberapa orang mengindikasikan bahwa trawomen ini dibuat untuk dihuni sebagian orang Yahudi di bawah Sinagoga. Ada juga yang menyarankan trawomen ini digunakan untuk keperluan mikvah. Bagi yang belum mengetahui, mikvah merupakan tempat perendaman khusus dalam agama Yahudi untuk melakukan berbagai ritual kebersihan dan pencucian. Itulah penjelasan singkat saya untuk awal pembahasan. Video ini menunjukkan tentang mikvah, kolam air suci yang digunakan oleh wanita Yahudi setelah haid. Kolam ini berada di bawah tanah di bawah sebuah Sinagoga. Beberapa waktu lalu muncul tuduhan bahwa trawomen bawah tanah ini digunakan untuk kegiatan rahasia selama masa pandemi. Namun klaim ini ditolak oleh penduduk setempat. Mereka menatakan selama enam hari terakhir sering terdengar suara dari trawomen tersebut seperti suara penggalian. Suara bising ini mengganggu penduduk, terutama di malam hari. Ada yang bahkan tidak bisa tidur karena suara tersebut. Beberapa penduduk merasa mendengar teriakan dari dalam tanah. Ada yang melihat seseorang menanyis di lantai malam hari. Mereka melaporkan kejadian ini ke polisi beberapa kali, tapi masih belum ada penjelasan. Rabi dari Sinagoga menolak klaim bahwa trawomen ini digunakan untuk kegiatan rahasia. Dia menatakan kegiatan ibadah masih dilakukan seperti biasa meskipun di masa pandemi. Untuk membenta tuduhan sepenuhnya, Rabi menceritakan pendapatnya tentang masalah ini. Rabi menjelaskan bahwa Sinagoga tersebut terlalu kecil untuk kebutuhan umat. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memperbesar bangunan Sinagoga. Untuk memperluas Sinagoga diperlukan perluasan terowongan di bawah tanah. Mereka melakukan pekerjaan perluasan itu. Tapi penjelasan ini belum cukup meyakinkan mengapa penduduk mendengar suara aktivitas di bawah tanah. Setelah mendengarkan penjelasan Rabi, saya menilai penjelasan tersebut masih kurang meyakinkan. Saya yang tinggal di wilayah itu lebih memahami kondisi sebenarnya dibandingkan penjelasan singkat Rabi. Mungkin butuh penjelasan lebih rincian untuk membersihkan keraguan. Dalam kebersebelahan dengan Sinagoga Yahudi, apa yang dikatakan oleh Oramoran dan Hah, saya akan menyampaikan apa yang telah saya sampaikan. Namun hal ini cukup membingungkan. Beberapa hal keluar dari terowongan bawah tanah. Pada tanggal 8 Januari, mereka membawa pekerjaan itu lebih dalam ke dalam ketidakterkenalannya. Petugas polisi tidak akan memasuki Sinagoga pada tahun 2024. Dalam penggerebekan ini, terdapat diterkaitan dengan pihak bawah tanah. Ada laporan tentang tempat tidur berdarah dan bayi dari terowongan mereka. Kereta bayi dilepaskan, ada tempat tidur berdarah, dan kereta bayi ini terjadi pada saat itu. Ini adalah informasi yang relevan dengan pikiran masyarakat. Ada klaim yang mengerikan, saya berharap tidak demikian. Semua klaim ini tidak benar. Meskipun kosong, tetapi masih berhubungan dengan Sinagoga. Ada satu informasi lagi yang saya inginkan, yaitu lokasinya. Di seberan Sinagoga saat saya masih kecil, ada taman, yaitu taman anak-anak. Dalam beberapa tahun terakhir, polisi. Banyak anak di departemen ini. Ada laporan tentang hilangnya dia. Beberapa orang juga membicarakan masalah ini saat ini. Mereka menatakan hal-hal berikut tentang taman bermain. Anak-anak dan bayi yang diculik datang ke sini. Tentu saja, hal ini tidak berdasar. Mungkin juga dikatakan bahwa sekarang Sinagoga. Dihuni oleh orang-orang di terowongan bawah tanah. Mereka mungkin memikirkan hal-hal yang menakutkan. Namun jika kita memikirkannya secara terbalik, sebenarnya tidak seperti itu. Saya tidak ingin memikirkannya, kecuali untuk tuduhan ini. Mungkin benar, seperti yang saya katakan. Setidaknya untuk saat ini, komentar tentang subjek ini adalah milik Anda. Namun itu pada akhirnya menejutkan. Saya sangat sadar akan hal tersebut. Itulah sebabnya hal ini terjadi. Saya ingin merekam bagian ini juga. Ya, ada tempat bawah tanah di bawah Sinagoga. Traumat ini menjadi topik yang banyak dibicarakan. Salah satu topik yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini adalah Hubumen antara Sinagoga dengan Epstein karena disebutkan. Apakah ada keterkaitan dengan informasi tentang kasus Epstein? Jika Anda tidak memiliki informasinya, apa bedanya? Orang-orang seringkali menaikannya dengan latar belakang Yahudinya. Ada hubumen yang disebutkan antara Epstein dan Sinagoga. Mereka mengklaim bahwa kejahatan seksual terjadi di trawomen bawah tanah Sinagoga. Dan terdapat perdagangan organ yang terjadi. Ada juga klaim bahwa Sinagoga sedang dalam proses pembangunan. Namun, tidak diketahui apakah ada keterkaitan antara keduanya. Namun, klaim yang paling sering dibuat tentang Epstein tidak memiliki batasan yang jelas dan seringkali berasa dari sumber luar. Salah satu klaim yang paling mengerikan adalah klaim tersebut. Saya ingin membagikannya dengan Presiden Argentina. Selama kunjungan pertama Xavier Milley ke Jabat, Mendel Sisson, pemimpin gerakan Mendelian, adalah orang yang sangat dihormati oleh Milley. Ia juga tertarik dengan gerakan ini. Dan itulah sebabnya Milley terlibat. Pemilihan umum yang mengguncang dunia muncul dalam pikiran The Valley. Milley berasal dari pemilihan umum di Argentina. Dan perdagangan organ menjadi topik yang diperbincangkan. Ini menjadi legal dan orang-orang mulai membicarakannya. Mudah dipahami mengapa ada kecurigaan. Saya pikir Anda memahami ini berdasarkan pernyataan Milley. Pernyataannya mirip dengan pandangan gerakan Jabat Milley. Milley tertarik dengan hal ini dan lokasinya di bawah sinagoga. Topik trauma bawa tanah dan perdagangan organ. Muncul dalam pikiran orang ketika mereka berpikir tentang hal ini. Tempat bawah tanah ini berada di bawah sinagoga. Dan ada klaim tentang perdagangan organ yang terjadi di trauma tersebut. Milley berasal dari pemilihan umum di Argentina. Dan perdagangan organ menjadi topik yang diperbincangkan. Ini menjadi legal dan orang-orang mulai membicarakannya. Mudah dipahami mengapa ada kecurigaan. Saya pikir Anda memahami ini berdasarkan pernyataan Milley. Pernyataannya mirip dengan pandangan gerakan Jabat Milley. Milley tertarik dengan hal ini dan lokasinya di bawah sinagoga. Topik trauma bawa tanah dan perdagangan organ. Muncul dalam pikiran orang ketika mereka berpikir tentang hal ini. Tempat bawa tanah ini berada di bawah sinagoga. Dan ada klaim tentang perdagangan organ yang terjadi di trauma tersebut. Keraguan muncul, apakah hanya itu? Jika Anda menatakannya, sebenarnya saya tidak ingin memungkapkan banyak hal. Namun, saya ingin memberikan sedikit informasi tambahan. Saya menemukannya setelah Milley menjabat. Pada kunjungan internasional pertamanya ke Israel. Dia memumumkan lagi bahwa dia akan melakukannya. Saya ingin menegaskan bahwa semua klaim ini tidak masuk akal. Tuduhan yang tidak masuk akal tetap tidak masuk akal. Mungkin ada konspirasi, tetapi itu juga benar. Jawaban mungkin akan ditemukan di masa depan. Dalam beberapa bulan atau tahun mendatang. Apakah kita akan menemukannya atau tidak? Itulah pertanyaannya. Topik ini akan tetap menjadi sorotan dalam waktu singkat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.